memberikan pemaknaan dan apresiasi. Terima kasih. Rangkaian acara sudah disampaikan oleh Romo Unun dan khususnya kami umat katolik dan saya yakin sebagian besar masyarakat Indonesia sungguh merasakan bahwa peristiwa ini bukan sekedar peristiwa apa ya, datangnya seorang pemimpin negara tetapi sungguh-sungguh suatu peristiwa iman dan kita semua tahu akhirnya meskipun organisasi itu sangat penting dukungan dari sana sini sangat penting tetapi sumber dari kebahagiaan yang tercermin di dalam diri saudari-saudara kita yang mengikuti acara ini sumber dari persaudaraan yang terbangun di dalam perjumpaan-perjumpaan itu adalah iman itu sehingga kekembiraan ini harapannya bukan kekembiraan kekembiraan lahir ya saja tetapi juga kekembiraan yang muncul dari batin manusia karena ini peristiwa yang begitu mengesankan kami khususnya dari keuskupan agung jakarta tetapi juga mewakili seluruh panitia penyambutan paus ingin menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih itu sebetulnya yang paling penting peristiwa ini sangat agung peristiwa ini sangat bermakna dan dibalik itu semua pasti ada tokoh-tokoh pemeran-pemeran yang memberikan yang paling baik semuanya yang paling baik sehingga pengalaman ini menjadi pengalaman kebersamaan pengalaman iman pengalaman kegembiraan secara khusus mungkin nanti ada yang kelewatan mohon maaf kami ingin mengucapkan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menyambut paus dalam dua kesempatan kesempatan pertama di Istana Merdeka ini pun adalah bentuk dari keterbukaan pemerintah Indonesia terhadap keinginan paus biasanya Bapak Presiden menerima tamu negara tidak di Istana Merdeka tetapi di Istana Bogor tetapi karena paus usianya sudah banyak supaya tidak terlalu memakan waktu beliau mengusulkan supaya perjumpaannya di Istana Merdeka itu permintaan yang diberi apa ya yang diberikan oleh Bapak Presiden dan sejauh saya mengikuti acara itu acara itu memang sungguh-sungguh sangat istimewa dan yang lebih istimewa lagi yang sangat mengharukan bagi paus adalah ketika Bapak Presiden menyapa menyapa paus ketika beliau datang ke Stadion Matia tidak terpikirkan paus akan memimpin upancara perayaan Ika Risti disitu sudah ada Bapak Presiden beserta pejabat-pejabat yang lain sekedar untuk memberikan salam ini sungguh-sungguh sangat istimewa terima kasih kepada Bapak Presiden yang setulus-tulusnya tentu banyak pihak dari pemerintah seperti Polri TNI khususnya Pas Pampres unsur-unsur pengamanan lainnya dan tentu saja yang langsung menyangkut tanggung jawab adalah Polda Metro Jaya kami diberitahu bahwa yang diturunkan untuk menjaga keamanan ada lebih dari 44 ribu personil ini sungguh-sungguh sangat membanggakan dan sangat memberikan ketentraman kementerian-kementerian yang terkait kementerian luar negeri Ibu Menlu tentu kemenat Bapak Menteri Agama Kominfo Bapak Menteri dan banyak yang lain sejak awal direncanakan yang namanya verbal note apa komunikasi antara kedutaan besar fatikan untuk Indonesia dengan kementerian luar negeri itu selalu lancar dan sejauh saya dengar saya tahu dari sejauh saya tahu dari teman-teman panitia pemerintah Indonesia lewat kementerian-kementerian itu memberikan kemudahan-kemudahan sesuai dengan harapan dari tim dari fatikan jadi seolah-olah itu dimanjakan mau minta ini silahkan mau minta itu silahkan semuanya dituruti itu sangat mengagumkan demikian juga teman-teman dari Mesjid Istiqlal tentu dalam naungan Bapak Imam Besar dan pengurus gereja katedral yang memfasilitasi sekian banyak pertemuan sehingga pertemuan di Mesjid Istiqlal itu menjadi sangat berarti teman-teman pimpinan-pimpinan komunitas lintas agama yang tanda petik ya hanya hadir kehadiran yang hanya itu memberi makna yang sangat besar dan memberikan katakanlah informasi atau cermin dari segala macam yang terjadi di Mesjid Istiqlal bahwa mesjid itu bukan sekedar tempat ibadah untuk umat Islam tetapi juga rumah persaudaraan dengan segala macam prakarsa-prakarsanya yang baru terima kasih kepada Panitia Inti Relawan Inti Relawan event di Kelora Bung Karno yang sungguh-sungguh bekerja keras selama ini kalau dilihat jumlahnya besar Panitia Inti itu ada 68 Relawan Inti ada 107 ada 800 Relawan khusus untuk Kelora Bung Karno 1044 pelayan liturgi 50 koster 600 orang paduan suara 200-an orang tenaga medis dan berbagai rumah sakit pihak Kelora Bung Karno yang ada di bawah Kementerian Sekretariat Negara yang telah dengan sepenuh hati membantu kami secara khusus petugas intern keamanan yang membantu tertibnya semua kelancaran arus masuk dan keluar sangat mentakjubkan bahwa 90 hampir 90 ribu orang sepanjang ibadah terasa hening tidak ada kegaduhan tidak ada rame-rame tidak ada desak-desakan waktu masuk juga sangat tertib waktu keluar juga sangat tertib moga-moga ini cermin dari harapan kita cermin ketertiban juga di tengah-tengah masyarakat para para relawan Lauda Tusi lebih dari 300 orang yang memastikan bahwa sesudah upacara di GBK selesai gelora Bung Karno itu bersih tidak ada sampah masuk bersih keluar bersih setidak tahu sampai jam berapa mereka itu bekerja untuk membersihkan lapangan sampai bisa ditinggalkan teman-teman dari Diandra yang bertindak sebagai event organizer dan telah bau-membau dan bekerjasama dengan panitia para narahubung keuskupan-keuskupan sekolah organisasi yang memastikan umat yang hadir mendapat informasi yang cukup dan terlayani dengan baik bangga bahwa umat katolik dapat tertib mengikuti panduan dan ikut merayakan ekaristi dengan khidmat para pengemudi yang bekerja dengan baik dan patuh pada ketentuan dari petugas keamanan dan tentu terima kasih kepada seluruh umat yang hadir khususnya di Gelora Bung Karno beberapa cerita yang sangat mengesankan misalnya teman dari Jailolo Jailolo itu mana Maluku Utara yang datang untuk mengikuti perayaan ekaristi yang hanya berlangsung satu setengah jam itu mereka berjalan lima hari enam malam naik kapal silahkan membayangkan apa yang ada di dalam hati saudara-saudari kita yang seperti itu begitu jauh menempuh perjalanan saya juga bertanya kepada beberapa peserta dari Bandung yang menunggu bis sampai gilirannya datang dari jam tujuh sampai jam setengah dua belas malam tetapi mencerita rakannya itu dengan ringan dengan gembira dengan bahagia tidak melawan tidak mencelah ya itulah konsekuensinya kalau kita mau mengalami sesuatu yang sungguh-sungguh sangat mendalam terima kasih kepada seluruh peserta akhirnya peristiwa ini bisa tersebar luas dan dilaporkan dari berbagai macam sudut dan tema-tema pokok yang dibicarakan oleh Paus Franciscus diskusi dengan Imam Besar pembicaraan empat mata dengan Presiden dapat tersiar dan menjadi tanda petik makanan batin makanan rohani bagi para pembaca tentu adalah Anda sekalian para wartawan yang tidak mengenal mengikuti peristiwa ini moga-moga cerih lelah para wartawan ini sungguh-sungguh disyukuri karena memberikan segala macam hal yang baik dari kedatangan Paus ini untuk bangsa Indonesia tentu kita bisa bertanya terus selanjutnya bagaimana saya sendiri berpikir begini tentu nanti masing-masing komunitas itu akan membicarakannya yang pertama berkaitan dengan dialog antarumat beragama Bapak Imam Besar sudah mengajak pimpinan-pimpinan lintas agama untuk duduk bersama dan mencari jalan-jalan yang terbuka untuk mewujudkan deklarasi yang kemarin ditanda tangani harapannya deklarasi itu tidak hanya menjadi tulisan yang kemudian disimpan di laci tetapi sekecil apapun ada gerakan-gerakan lanjutan untuk mewujudkan cita-cita dalam deklarasi itu di dalam gereja katolik ceritanya begini tema yang ditawarkan yaitu faith fraternity and compassion itu sebetulnya diusulkan oleh konferensi wali gereja Indonesia dan disetujui oleh paus untuk menjadi tema kehadiran beliau disini tema itu bukan konsep yang dikarang di belakang meja tetapi itu adalah cermin dari dinamika gereja katolik di Indonesia kalau saya perhatikan apapun yang diucapkan oleh Bapak Suci selama pertemuan-pertemuan adalah pendalaman terhadap tiga istilah itu sehingga istilah itu menjadi semakin bermakna untuk gereja katolik di Indonesia jadi kita masih akan berjalan terus lewat atau dengan dinamika tiga kata yang kami yakini sebagai penuh makna itu dan tentu saja kita berharap bahwa kehadiran paus selama tiga empat hari itu sungguh-sungguh dapat menjadi tawaran nilai kehidupan kesederhanaan beliau keterbukaan beliau untuk berdialuh saya kira saya belum pernah melihat apa ya jester yang bersahabat sedalam itu sebelum saya melihat Bapak Suci kepalanya dijium oleh Imam Besar Nasar dan Umar lalu Bapak Suci mencium tangan Imam Besar Istiqlal rasa-rasanya belum pernah saya melihat paus membuat seperti itu dengan siapapun bahkan dengan Imam Besar dari Masjid Al-Azhar tidak seperti itu tidak sejauh itu ini bagi saya adalah simbol yang sangat jelas tidak usah pakai kata-kata bahwa kita semua memang menjadi apa ya menjadi pewarta-pewarta perdamaian harapannya menjadi pewarta-pewarta persaudaraan yang sejati rasanya itu saja tentu masih banyak hal yang bisa disampaikan tapi saya kira teman-teman wartawan sudah menguasai semua bahan yang tersedia sampai sekarang terima kasih terima kasih Bapak Kardinal Ikrasius Soehario selaku Skup-Keskupan Agung Jakarta dan saat ini kami buka tiga pertanyaan saja dulu kiranya ada yang mau mengajukan pertanyaan silahkan kalau ada cukup jelas semoga sudah cukup jelas ya baik baik kelihatannya semua sudah mendapatkan pemaknaan dan apresiasi yang sangat jelas dari Bapak Kardinal untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi untuk teman-teman media semua yang sudah bekerja keras dari kedatangan Bapak Paus tanggal 3 hingga saat kepulangan beliau di tanggal 6 kemarin 6 September 2024 dan juga kami semua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang telah disebutkan oleh Bapak Kardinal dan sekarang ini kita tutup untuk doorstop pada hari ini di Gereja Katedral di Plaza Maria di Gereja di Gereja Katedral